Hai 652 cuma 7000 yang ini ini 4600 Oh 176 176 Oke terus yang lainnya kita tanam pinggir-pinggir Oh ini bayi tetes Oh drip irrigation kalau yang apukan drip Oh ini drip ya Hai iya enggak mampu kurang masalah kurang Oh iya kalau pas ini kurang ini umur dua tahun ini 2024 akhir udah panen jadi kalau mau dibuahin atau lingkar ini dari sini 30 cm diukur minimal 40 kalau bisa 45 ke atas itu normal untuk kita namanya belajar berbuah ya kalau bisa 42 ke atas rata-rata kita pakai tapi standar kalau bisa 45 ke atas itu sama dengan karet juga gitu Pak karet kan di daerah itu 40 cm Oh ya ya karet bukan soal usia lah kalau daerah karet itu diameter 46 cm ini tahun depan dia sudah mampu usia tiga tahun tiga tahun sudah mampu cuma kita mau serempak di tahun 2024 kejar yang musangkinkan nanti loh apokat ini umur satu tahun lho Pak ini ini Pak dari bibit 50 cm lho Pak Oh dari kecil lihat Pak satu satu tahun lebih sedikit ini sistemnya pupuk sama vertigasi ini dua kalau ini satu dari Vietnam ini dari Amerika latin buahnya bunder-bunder Bapak Bapak pupuknya pakai vertigasi maksudnya air sama pupuk langsung Oh air aja Oke lebih bagus pakai vertigasi ini disiapin untuk vertigasi cuma kalau vertigasi konsultan kita nggak bisa ngitung akhirnya tapi kita nggak pakai tapi kita siapin Oh ya siap gitu ya 250 Pak tapi ini cuma 30 cm mahal ini mas ya saya nggak ngerti dia dalam jarak 3 tahun udah berbuah 3 tahun tapi ini sebenarnya dari dataran tinggi Pak ini uji coba saya beli 12 ini yang hidup sepuluh katanya sih bisa berbuah katanya tapi produktivitas nggak tahu ini Miki ini kalau dilihat analisa Pak potensi produksi pertama ya TM1 lah untuk Miki itu kira-kira berapa per hektarnya Miki itu umur empat tahun lima tahun itu kurang lebih loh ya kalau bibit kalau bibitnya gede segini tiga tahun itu berbuah-berbuah sekitar 25 kilo 25 kilo satu pohon belajar berbuah umur tiga tahun tapi punya saya settingan saya ini 4 tahun tapi ini jatuhnya nanti tiga tahun 2024 juga sudah berbuah tapi nggak bisa saya serentak paling bisa dari saya tanam 365 pohon mungkin 150-200 karena dilihat gejahannya beda Pak ini juga kita pupuk intensif baru-baru-baru mulai dua bulan ini dan kita kalau untuk apokat memang nggak begitu diintensifkan seperti durian makanya ini mau tak genjot dengan pupuk yang yang dari luar Pak saya iya iya yang harganya lebih ini karena kalau ini seperingkel ini seperingkel 350 eh 350 pohon saat dibagi lima sona jadi satu sona sekali hidup 70 pohon genset tekanan Bapak pakai berapa KPA mesin-mesin genset oh ya berapa ya Pak mesinnya dua ya Pak pendorongnya Pak oh ya pakai green post Pak jadi kalau di sana nanti dipelesungan ya perlu diperhatikan harus ada airnya Pak iya iya kalau nggak mau pakai kayak gini paling nggak Bapak punya apa saluran per pohon sendiri manual pun nggak masalah dibuka pakai kran pun didorong nggak masalah ya nanti dibagi sonanya aja ya kan per begitu misi mamanya mau tanam berapa seratus ya bagi dua mamanya ini kita pakai dua green post oh luar biasa Bapak wah mantap ini untuk irigasi belakang untuk irigasi belakang tiga ratus lima tiga ratus lima puluh pohon apokat tiga ratus enam puluh lima pohon habisnya lima ratus juta sebulan setahun enggak irigasi pasangnya irigasi dok dari ngebor pemasangan di awal pemasangan ya misalnya semuanya dari ngebor sumur pakai ini ini pun belum kurang ya masih tandonnya masih empat kurang empat harusnya minimal tandonnya ini baru dua puluh ribu tandonnya minimal sebenarnya lima puluh lima puluh besar lima ribu lima ribu ya ini pengatur sprayernya atau ya ini jadi ini setiap suna ada gininya ada ada filter sama pengatur tekanan tapi kalau tekanannya enggak enggak maksimal berarti dia punya masalah ya iya 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 tekanan semprot daya garuk berarti paket pemasnya pemasnya dua pememannya Pememahnya Femengurti harusnya kalau jusquala kebun kayak gini harusnya pakai tiga pas thoh iya harusnya ini again capacitas Dan dulu tiga pas minta-nya Rp100.000, buat saya nggak buang Buat apa? Kita butuhnya paling Rp30.000, Rp100.000, nggak boleh kan? Kita Rp30.000, nggak boleh Karena minimal Rp30.000, nggak boleh? Di sini nggak boleh Karena jaraknya terlalu jauh, mintanya minimal Rp100.000, iya Itu pun Rp100.000, Rp300.000, minta-nya Nah, kalau bisa kita pilih Karena gini, untuk pompa dorong sama pompa sedot yang tiga pas, itu lebih kuat semuanya Kita maksimal cuma pakai 3 pk Di atasnya 5 pk nggak bisa Kalau kita sedotnya lebih bagus, ya kalau ada bisa masuk tiga pas, tiga pas Kalau pakai tiga pas Pak, kayak gini Sekali nyemprot bisa tiga sona, kalau ini satu sona, satu sona Ya, disamping kurang, itu kan kalau tiga pas kan masuk tiga kabelnya, tiga pasnya langsung Ini satu pompa ya Dicoba dua pompa, satu jam, satu titik, 285 liter Bapak menggunakan ini untuk dua hari sekali atau sehari sekali atau Dua hari sampai tiga hari sekali Pak Dilihat cuacanya Dilihat cuacanya Jadi 1 pohon segini pak sudah butuh 300 lário Kitola Dilihat cuacanya Dilihat cuacanya Dilihat cuacanya Dilihat cuacanya BEMBALAH Skipitgn mata mercury BEMBALAH enggak kan misalkan itu kan kos hematkan luar biasa itu sama aja sama aja ya kita mau bangun waduh kalau untuk saya skala kayak gini ya Pak minimal 5000 meter persegi dengan kedalaman kalau dua hari per dua hari minta 300 cukup enggak kolam itu untuk 6 bulan itu aja hitungannya nah harus ngitungnya gitu jadi kita akan lihat debits yang tak butuhnya untuk nampung air hujan air berapa dari itu boleh-boleh itu tapi kita bikin waduh dipakai ini nampung air hujan pas kemarau sedot bisa sama aja sebenarnya biayanya lebih murah ini 100 juta kalau bikin waduh nggak mungkin lah ya ya mungkin bisa satu em cuman lah mas terpah malah bagus Pak multi kan ikan sama itu ibu coleh Pak ibu enggak putihnya kan normal nggak pakai free energy kita kita genetik saya juga nggak bisa ngomong apa kita pelakuannya sama pupuk sama jadi kita sekarang karena bayi jatah kita yang kurang-kurang kita petakin nanti yang diameternya kita pupuknya tambah jadi seumpama ini ini sebulan sekali nanti ada yang kurang itu mamanya kurang kita mau kejar gitu ya diameternya biar segini nanti ini sebulan sekali yang itu dua minggu kita tambahin lagi dosisnya lebih intensif lebih intensif dengan pupuk yang berbeda dosisnya direndahin tapi mamanya dua kilo dua kilo yang dua minggu ini sekilo atau apa gitu kalau pupuk NPK memang penyerapannya seminggu langsung keserat beda dengan pupuk biorganik mungkin pupuk biorganik 30 hari pun jadi nggak menggunakan tapi ini sama menggunakan ppm jadi 4 per milium jadi pupuk itu masukkan ke dalam sana langsung divertigasi kesini gitu lho Pak jadi keluar pupuk aku cair poc masuk ke sini kita belum belum ya sampai situ ya nanti disini oh disini tuh dia masuk nyedot dari sana kalau bisa nggak dari nyedot dari sana kuncinya itu ppmnya itu lho ppm kelarutannya Pak kita campur tong, nanti tongnya nyampur baru masuk sini dorong bisa Pak tapi kita hitungannya yang belum bisa tapi ppmnya belum bisa pake dosatron lho dosatronnya sang hitungnya sedat kemasuk ditambut di tahun-tahun ini umur dosatron ini baru umur setahun belum ada susulan kira-kira nanti kalau mengganti dengan bibit yang lebih bagus daripada memelihara itu dengan pupuk yang banyak mana lebih untung kira-kira ganti ganti ya ganti tanaman yang bagus terus lebih cepat iya ini ini umur 5 bulan kok kena tadi kayak tadi oh iya ini dukotong mau gotong resipin baru Pak ini baru ini baru sebulan nggak ada oh iya kita tahun pertama tahun pertama kita ganti yang mati itu ada 25% iya iya 25% tahun kedua kita ganti ini tahun kedua tahun pertama kita pandemi nggak macet duit jadi infrastrukturnya handle oh gitu terkendala ya Pak ya soalnya kalau infrastrukturnya yang depan aja kan masih manual baru April baru kita pasang ini untuk 300 pohon atau kita kita minta speknya yang agak ini kan per menit satu satu dorongan itu 100 tau 100 liter per jam 100 liter per jam per titik nah kita minta yang sana depan 200 oh tanahnya beda nggak beda sih karena ini merasa besok kalau udah gede saya kurang karena ini saya kan pasang pertama kali jadi saya jadi besok gini seumpama kita ini butuh 500 gitu ya berarti dia minta 2 jam tapi kalau di sana nanti minta sejam cukup lebih hemat juga kan ya lebih hemat listrik lebih hemat lebih cepat ini juga kan lebih cepat itu jadi jadi kita tujuannya yang depan itu memang kita lebih besar tapi costnya juga satu titiknya jadi lebih mahal kemarin ini 1.700 kemarin jadinya di awal ya tapi ini ini kalau sudah jalan saya hidupin dari seragen pun bisa otomatis semua ini by wifi jadi ini memang kebun dibangun besok terintegrasi sama apa komputerisasi data berarti data pemupuan data satelit tool citra satelit pakai tapi rekam medisnya bukan dari awal ya kita mungkin nanti 2024 ada rekodnya satu-satu dinamain nanti rekodnya 2024 nomor 1 ini 234 ini mana saya kira sudah sekarang baru data manual data manual cateti cateti tapi karena mengidentifikasi pohonnya kan pohonnya sekian nih di nomeri atau gimana itu pak barcode ya nomeri nanti di barcode kita pakai peta ini sudah kita petain jadi petanya begini nanti ada petanya juga belum sempurna nanti petanya ada kodenya musangking itu umpamanya segitiga warna hijau bauer under warna oranye gitu di petanya di peta kalau di peta ya 01 02 boleh sih kita mau model model seperti apa 21 22 yang di guna rusak belum di identifikasi ini sih eh kan manual baru 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 banyak free energy free ya nanti kan sama-sama belajar oh pakai citra satulit oh gitu nanti kita masukin komputer gambarnya juga kita bedain ini masih mentah kemarin sudah tak ini karena ada pohon yang ganti ada ini belum mungkin 2024 nah ini ini wah luar biasa berarti kalau misalkan pohon ganti pun bisa tercatat bisa tahu oh ini umur ini 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 secara langsung nanti kita masukin peta input di 2024 juga secara gamjang ada enggak harus detail paman ini ini dulu tanamnya berapa ya ini tanamnya 2020 Maret terus oh pohon kecil ini tahun berapa ya 2022 bulannya apa bulannya kira-kira nggak apa-apa sensus data tanaman istilahnya digolongkan TM TBM pokoknya rekodnya detailnya ya nanti yang sakit mana yang berbuah mana ketahuan nanti di komputer dibuka gitu mana datamu ini ini yang berbuah yang mana ini 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 berapa buahnya sakit mana yang enggak belum ke pupuk kelihatan ya Pak ya kelihatan nanti kelihatan kalau sudah komputerasi karena memang ada yang jadi gini ini di Malaysia sudah ada beberapa kebun yang pakai aplikasi itu jadi kita tinggal mengaplikasikan kalau nggak salah punya Alibaba atau mana itu kita juga sudah menghubungi konsultan kita narik sini untuk masukin data kebanyakan mereka kebun sawit kebun nah kita mau masuk data ke sana makanya ini belum kenapa itu butuh biaya juga karena belum menghasilkan kita nggak mau mengekspor hal-hal kayak gitu lebih dahulu besok kalau sudah ada hasilnya umpama umur 5 tahun 4 tahun ya 4 tahun gitu sudah kita belajar berbunga belajar berbuatan kita sudah menghitung kosnya tiap tahun berapa ini kan ketawa nah itu sudah masukin karyawan apapun IT pun bisa mau bayar sebulan IT 5 juta nggak masalah karena ini kebun ini besok om setnya ini sekali panen besok kalau 1 pohon aja lho pak umur 10 tahun nggak usah tadi bilang bisa 100 nggak usah pak 60 aja dulu 60 x 2 kg 120 120 kg x 250 200 aja 24 juta 24 juta ini kan 650 pohon nggak usah 650 pohon 550 yang 100 maintenance gitu ya kan 550 x berapa tadi 24 24 hampir 12 miliar itu belum maksimal lho pak karena di Malaysia pohon umur 15-20 tahun insentif dia 2 tahun bisa panen 3 kali sekali panen 1 pohon bisa 200-300 buah mau saking 200-300 buah pak 2 tahun 3 kali 2 tahun 3 kali 1 pohon 1 pohon kan mau saking kecil-kecil segini 200 buah pak sampai 300 sampai 500 ada yang umur tapi 3 kali panen enggak 1 kali panen 200 sampai 300 200 200 200 pohon itu umur 20 tahun tuh 200 buah bisa pak di sana enggak pusing pak mereka bener-bener mikirin saya mupuk saya ini begitu panen udah banyak yang ngantri konsumennya ekspor ke China pak bayangin pak bayangin pak China sekarang penduduknya berapa pak 1,4 miliar dan dia baru gila-gila jawa durian saking sama coce pak kare-kare ipin-ipin sama contong yang disedot durian tiga jadi di sana di Malaysia sampai kurang-kurang makanya di Malaysia sekarang durian yang begitu kita kesana sebenarnya durian yang dijual di Malaysia ini yang orang China enggak mau grade-nya sudah turun jadi yang enggak masuk ekspor dan dijual di sana rasanya enak karena grade ekspor itu cuma grade buahnya dianggap rasanya di sana sudah enak semua sama cuman itu gak pakai grade-nya dari bentuk buahnya atau dari apanya pak buah kalau rasa dianggap sama pak bentuk buahnya ya tekstur rasanya tekstur mungkin besarnya ini ya enggak dia harus jurinya buahnya sempurna jurinya harus ada isinya semua oh karena hitungannya per kilo kulit kan iya 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 bukan itu ya dari fisik ya fisik kalau rasa dianggap semua sama pak kalau mau nyoba gimana pak ambilnya pak bolong-golong gitu ya iya enggak oh dia sudah ada sebaiknya ya kan dia coba beberapa sampel kalau enggak enak kan dia besok nggak bisa di ekspor kalau orang sana ya pasti kalau coba pemukaran ya ada sampelnya tapi kan enggak tahu cuman kalau ke China sama Eropa beda ya kita ekspor barang jati atau buah itu beda kalau Eropa kan pakai sertifikat sama pakai pak China juga berarti sini nanti buat sertifikat ISO berapa udah sih belum oh belum ini 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 tapi sudah sudah mulai melaksanakan cuman belum ada ISO nya cuman belum ada ISO nya boleh ambil sampel apa dana boleh jadi belum bentuk apa ISO ya belum ini kalau mau mau umur 8 tahun mungkin ya kita nggak usah ekspor ya ini mau ambil sampel tanah ya sedikit aja sampel ini kita ambil sampel tanah kita akan amati dan kita teliti untuk jadam nanti untuk dikebun ya semoga bermanfaat oke 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 Terima kasih.